Abad Dasar, terima kasih masih diuduk manis menyaksikan Gaspol Sahur. Gaspol Memang. Pak Ustaz, kan sekarang tuh jamannya serba canggih. Kadang tuh kalau minta tolong sama pasangan, masakin gitu ya, masakin makanan. Online aja, pesen aja, order aja. Itu bagaimana nih Pak Ustaz, kira-kira nih? Ya, sekarang ini di masa teknologi canggih, kalau dulu ibu-ibu itu habis waktunya untuk masak. Ya kan? Cuci. Sekarang kalau mau pulang suaminya, mau pesan apa? Ya kan? Kalau dulu mau makan apa? Mau saya bikinkan apa? Sekarang mau pesan apa? Apakah dosa seorang perempuan, kalau dia hanya belanja online, tidak pernah lagi mau masak? Selama suamimu Rida, selama suamimu tidak marah dan tidak keberatan, belanja online, boleh. Tapi kalau itu menjadi beban suami, akhirnya kredit kiri kanan karena seleramu belanja, maka itu jadi dosa dan bisa jadi pemicu retaknya rumah tangga. Ada empat jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka, satu di antaranya istri yang memberi beban kepada suaminya, melebihi kemampuan suami. Bu, punya siku? Coba pegang sikunya, pegang sama sikunya. Oke, siku, tau siku tuh? Coba gigit sikunya. Gigit dulu, coba dulu, coba dulu, gigit, gigit. Ayo Bang Ajis, coba gigit sikunya. Makin di, makin jauh. Ustaz, itulah perumpamaan orang yang membebani suaminya melebihi kemampuan. Maknanya apa, Ustaz? Kalau gajinya suamimu cuma 5 juta per bulan, jangan kok gaya hidup 8 juta. Karena pasti menderita. Akhirnya, kekurangan yang 4 juta itu, ngredit kiri kanan. Kalau kredit kiri kanan, akhirnya apa? Mulai diteror suaminya. Datang, apa itu? Dep, dep, dep. Apa namanya, Bu? Dep. Berarti pernah kosomo berhubungan. Ya? Nah, ditagi, diancam suaminya, sampai dipukul, dipermalukan. Gara-gara apa? Selera istri. Kalau ibu semua belanja online, apa pahalamu? Apa pahala? Orang masuk sorga itu, Bu, bukan karena tidak ada dosa. Tapi ditimbang pahala kebaikannya, kanan. Timbang pahala keburukannya kiri, ternyata setelah ditimbang, lebih berat kebaikannya daripada dosanya. Itu yang menyebabkan masuk sorga. Nah, sekarang kalau ibu tukang gosip, sama mertua tidak sopan, sama ipar kurang ajar, sama suami tidak menghargai. Banyak betul ini dosamu. Sementara kebaikan-kebaikanmu tidak ada. Apa yang mau ditimbang? Bukankah kalau ibu masak sendiri, bukankah ke pasar itu pahala? Langkah kaki. Bukankah keringat itu pahala? Bukankah memasak itu pahala? Cobek-cobek pahala. Sikat-sikat pahala. Sekarang semua tidak ada itu. Ibu-ibu dulu, Bu. Masya Allah. Coba lihat ibu-ibu dulu. Suaminya saja mau bikin kopi. Uh, ribet toh. Saya lihat itu, mamakku waktu saya kecil. Kalau mau bikin kopi, dia pergi dulu beli kopi di pasar. Kopi biji-biji. Sudah jadi kopinya? Belum. Digoreng dulu, ibu. Jangan bayangkan menggoreng pakai kompor gas. Ya toh? Sudah digoreng, sudah jadi kopinya? Belum. Ditumbuk. Makanya tangan ibu-ibu dulu tidak ada yang mulus. Ada semua kasar-kasar kayak keliring di sininya. Sudah ditumbuk, sudah jadi? Belum. Dijemur dulu? Sudah itu sore baru ditanda. Sudah jadi kopinya? Belum. Masakkan dulu air. Sudah jadi kopinya? Belum. Baru disiram. Berjam-jam prosesnya. Tapi Alhamdulillah, Suami-suami zaman dulu belum keluar pergi kerja sawah. Kopi sudah siap. Di mejanya. Duh. 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 Ada semua mitu bapak-bapak di pinggir kau jalan minum kopi. Padahal perempuan sekarang paling gampang. Kau tinggal siram. Beli satu saset. Three in one. Ada susunya. Ada kopinya. Ada gulanya. Tinggal kau siram. Belum juga kau bisa bikinkan kopi suamimu. Apa yang kau mau bawa menghadapku pada Allah? Apa pahalamu? Maka ibu-ibu kalau mau banyak amal. Fungsikan tenagamu untuk dari amal. Mencuci. Cuci saja. Masa pakaian dalamnya suami dicuci sama istrinya orang? Tidak berdosa belanja online. Tapi kalau menjadi beban suamimu baru jadi dosa. Lebih baik kita mencuci sambil menyanyi-nyanyi. Mencuci sambil salawat. Salatullah. Salamullah. Alatuhak. Rasul. Jadi pahala. Demikian ya. Jadi tidak dilarang belanja online selama suami tidak menjadi beban online itu. Kalau jadi beban ibu dosa dan ibu tidak akan mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berumah tangga bertahun-tahun tapi tidak menjadi amal. Kalau ibu bekerja, capek, keringat, memasak, mencuci, menyetrika. Kalau niatnya Allah subhanahu wa ta'ala semua berpuluh-puluh tahun berumah tangga jadi amal. Itulah yang disebut rumah tanggaku jalan surga bagiku. Ya. Paham bu? Paham. Ya oke. Luar biasa. Jadi ibu-ibu boleh saja pesan online. Asal tidak memberatkan suami begitu ya Pak. Ya. Nah nanti sampai rumah silahkan dicek keranjangnya ya. Keranjang online-nya. Yang mahal-mahal didilet ya ibu-ibu ya. Biar tidak mempersulit suami. Pak Ustaz kalau masalah yang tadi kita sudah dengar tentang suamimu adalah jalan surgamu. Ya. Tapi saya juga sempat dengar ada juga nih. Suami-suami yang bisa membuat para istrinya itu malah terjerumus ke api neraka. Atau malah suamimu adalah jalan nerakamu. Boleh kasih penjelasan lebih detail mungkin Pak Ustaz. Andai saja ada contoh yang paling konkret. Yang dikatakan suamimu justru menjalan-jalan neraka. Ya maknanya ini kalau suaminya dia ikuti. Istri mengikuti perintah suami yang suaminya itu perintahkan adalah melanggar agama. Misalnya dia bersekongkol menjadi tukan tipu online. Nah itu atau suaminya tidak pernah mengajarkan ngaji. Akhirnya istrinya pun tidak tahu ngaji. Suaminya tidak pernah memberi contoh yang baik. Akhirnya istrinya pun jadi tidak baik. Kalau ibu melihat seperti itu. Solusinya ada dua. Ikut tetap dengan sabar sambil belajar sendiri. Yang kedua solusinya kalau ibu bilang. Sudah tidak cocok tidak ada kebaikan yang aku dapat dari suamiku ini. Lebih baik saya kembali ke orangtuaku. Boleh dalam Islam minta cerai. Kalau perempuan namanya minta cerai. Kalau laki-laki namanya talak. Kalau laki-laki yang mau namanya talak. Kalau perempuan yang minta namanya cerai. Dan itu boleh. Cuma kalau ibu minta cerai apa yakin ibu bisa jadi janda. Yang kedua apa ibu yakin bisa dapat suami yang jauh lebih baik dari itu. Maka kalau tidak yakin lebih baik jadikan ladang kesabaran. Insya Allah sabar itu. Inna allaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas segala tausiahnya yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga ibu-ibu yang disini adalah termasuk dalam ibu-ibu yang soleha. Yang memberikan berkah kepada keluarganya. Sehingga akan lancar jalannya menuju surga. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan acara Gaspol Sahur. Juga terima kasih buat Pak Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di esok hari. Tetap dalam suasana bulan Ramadan. Semangat terus puasanya. Gaspol terus puasanya. Jangan tergoda hal-hal yang merugikan kita nantinya. Sampai ketemu lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang.